Ular ditemukan di sejumlah pemukiman di Kabupaten Tangerang, Bantan. 6 ekor anak ular kobra dievakuasi dari Palikasur di sebuah rumah. Di Mamuju, Sulawesi Barat, petugas menangkap ular kobra berukuran besar. Sementara di Kabupaten Bandung, petugas mengeluarkan ular yang bersembunyi di mesin mobil. Petugas Damkar menggunakan tongkat khusus untuk mengambil anak ular kobra yang bersarang di sebuah rumah di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin sore. Selain satu anak ular kobra di atas bufet, petugas juga menemukan 5 ekor anak ular kobra berada di bawah kasur. Petugas mengatakan anak ular kobra ini sudah berhari-hari berada di bawah kasur. Ular diduga masuk ke dalam rumah saat berlangsung pengerukan lahan di sekitar lokasi. Genduk ular belum ditemukan. Video amatir menunjukkan kepadikan warga yang melihat ular kobra berukuran besar di saluran air di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Warga melapor kepada tim Animal Rescue Damkar, Mamuju. Selain petang, petugas mencari ular dengan membongkar tumpukan pembantuan di pinggir jalan dan menemukannya 20 menit kemudian. Petugas menduga ular masuk ke permukiman karena habitat mereka terendam air akibat hujan. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cincin, Kecamatan Soreang, petugas damkar mengevakuasi ular jenis sawo kopi sepanjang 1,5 meter dari mesin mobil. Petugas menangkap ular dengan alat khusus penjepit ular. Menurut warga, ular ditemukan pertama kali oleh pemilik mobil yang melihat ular masuk kebalik kap mesin saat ia hendak pergi ke warung.